Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si teknisi teso gimana kabar kalian semua baik-baik saja ya kali ini kita akan bahas tablet advan i7a ya kasusnya di charge tidak mau tidak ada respon ya jadi setelah saya cek rupanya soket chargernya itu konektor charger ada yang patah ya kuningannya di tengah itu jadi kita harus menggantinya Oke kita bongkar saja tabletnya karena letaknya itu di posisi bawah mesin ya jadi kita harus bongkar total tablet ini dan perlu diketahui sobat semua untuk eh segala jenis kerusakan tidak mau charge usahakan pertama yang kalian lakukan adalah ganti konektor charge-nya dulu ya jadi jangan langsung ke IC charge langkah pertama ganti konektor charge ini memang eh baut-bautnya banyak ya ada berapa biji terus yang bikin Hai repot itu memang banyak kabel-kabel yang harus kita lepas dulu pakai solder ya seperti buzzer vibra speaker terus fleksibel lcd fleksibel tombol switch to screen jadi perlu hati-hati ya sobat semua teliti dengan betul-betul artinya teliti itu jangan gegabah jangan buru-buru langsung di angkat ya karena kalau kita tanpa perhitungan asal kita ngangkat mesin karena buru-buru takutnya di bawah masih ada fleksibel yang eh tersambung dan akhirnya robek ya jadi kita harus teliti jadi menangani kasus yang model tablet-tablet gini enggak usah buru-buru biasanya sobat semua ada fleksibel kamera ya yang dibawah mesin itu masih menempel di bodi jadi kadang kalau kita anda hati-hati langsung angkat rentan kemungkinan fleksibel itu akan robek ya kita harus betul-betul teliti nah itu masih ada yang nyantol itu itu fleksibel kamera ya nah ini masih ada juga kabel yang terhubung kita lepas saja oke ini sudah gundul ya sudah gundul jadi ini sudah lepas nah ini yang perlu kita ganti nah ini kita sudah masuk ke ini tadi ada soket eh ada fleksibel kamera ya dilepas dulu untuk i7a itu ada fleksibel kamera dekat konektor charge ya itu dilepas karena nanti meleleh kalau nggak dilepas oke ini kita mulai proses pengangkatan konektor charge ya setelah itu kita siapkan konektor charge yang baru dan untuk diketahui sebelum kita memasang konektor charge yang baru olesi dulu pin-pin kuningan konektor yang baru itu dengan solder ya dengan solder supaya dia terlapisi timah fungsinya apa sobat semua untuk cepat meleleh dan nempel di pin mesin ya oke setelah kita olesin timah ya kita presisikan lubang kaki-kakinya ya kasih sedikit klub untuk dapat eh meratakan panas ya supaya cepet dia ambles ke lubang-lubangnya nah seperti itu ambles ya 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 jangan lama-lama sebentar saja oke yang penting dia sudah masuk ya sebab kalau sudah masuk itu ya rasanya pasti sudah pas ya hehehe rasanya sudah oke ini sudah terganti konektor yang baru kita lakukan solder ulang untuk kaki-kakinya ya kan ada lima kaki-kakinya itu kita solder ulang supaya eh lengket ya Nah jadi kita pasang lagi fleksibel kameranya karena memang untuk tipe-tipe HP jina itu atau tablet jina itu banyak fleksibel ya dan kita makanya perlu hati-hati dalam pencopotannya yang sering terjadi adalah robek di fleksibel kamera ya ini sudah dipasang ya fleksibel kameranya sudah terpasang oke kita bersihkan cairan fluknya dengan cairan fluknya dengan thinner ya supaya tidak ada bekas eh fluk yang masih nempel di mesin oke pemasangan sudah selesai saatnya kita pasang kembali oke simak terus ya sobat semua kita sambil dengar lagu kita pasang kembali ke bodinya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton